Assalamualaikum Hai semua, kembali lagi di dapur Umi Dina Di video kali ini, Umi Dina akan berbagi resep ricah paru khas makasar. Penasaran? Yuk, simak videonya Bahan-bahan yang perlu disiapkan, paru hati, bawang merah, bawang putih jahe, laos serai, cabai daun salam, daun jeruk garam, gula penyidap rasa, dan ladaku. Langkah pertama rebus paru dan hati terlebih dahulu tujuannya, untuk menghilangkan bau dan membuat tekstur kenyal pada paru tetap terjaga selain itu, cara ini membuat proses masak lebih cepat langkah selanjutnya langkah selanjutnya iris paru dan juga hati. Usahakan menggunakan pisau yang tajam ya setelah semua diiris goreng dengan minyak panas Saat menggoreng, usahakan sering diaduk ya supaya matangnya bisa merata boleh digoreng garing atau setengah garing sesuaikan dengan selera masing-masing setelah dirasa sudah cukup angkat, lalu tiriskan langkah selanjutnya tambahkan bawang merah bawang putih, cabai dan lalu ulek kasar saja selanjutnya tumis bumbu hingga harum dan tanap masukkan serai, jahe dan laos yang sudah digeprek masukkan juga daun salam dan juga daun jeruk tumis kembali hingga layu selanjutnya tambahkan air kurang lebih 150 ml aduk rata hingga tercampur tambahkan penyedap rasa gula dan garam aduk rata kembali hingga benar-benar tercampur oh ya, jangan lupa koreksi rasa jika rasa sudah pas masukkan paru gorengnya aduk rata kembali aduk rata kembali hingga semua bumbu benar-benar meresap ke dalam parunya setelah bumbu sudah benar-benar tercampur angkat dan sajikan dan ini dia paru ricakas makasarnya sudah siap dinikmati sekarang umidina mau cobain dulu ya hmmm ini rasanya gurih pedes manis dan enak banget walaupun sudah digoreng tekstur kenyalnya juga masih ada loh teman-teman wajib cobain ya oke cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa komen like share subscribe dan nyalakan juga loncengnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati